Apa anda hafal Al-Quran? Mau pakai riwayat apa sebenarnya? Apa anda hafal Al-Fiyah sedikit? Cuma di baban dan mau tanya? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Penguji kedua? Tidak cukup. Penguji ketiga? Anda dulu belajar di mana? Diajak ngobrol. Terus ketawa kita cuma lima menit. Habis itu keluar. Teman di luar tanya, kenapa ketawa? Ya pengujinya ketawa saya ketawa. Masa penguji ketawa saya sedih sebenarnya? Sudah keluar. Udah dapat A+. Ketika kita diminta untuk sholat dan mu'adzin mulai menunaikan adhan. Hayya ala sholat. Ayo sholat. Anda bertanya kenapa mesti sholat? Diteruskan kalimatnya. Hayya ala al-falah. Supaya bahagia. Tuh. Khalifah. Jadi kalau orang paham diminta sholat supaya bahagia, Tidak akan ada yang nunda sholat. Kalau orang ngerti diminta sholat akan sukses, Tidak akan ada yang nunda. Bahkan baru Isya ada nunggu subuh. Besok subuh jam berapa ya? Karena pengen cepat bahagia. Tapi kalau tidak ngerti mana ini, bisa protes. Habis sholat magrib, muncul Isya. Yang keluar itu keluhan. Ini sholat apa lagi nih? Barusan magrib. Apa lagi nih? Karena gak ngerti. Dia akan mengerti kalau sholat itu melahirkan ketenangan. Kenapa diminta baca Quran misalnya supaya tenang? Karena itu setiap orang kemudian baca Quran hatinya tenang. Kenapa diminta sholat? Sholat juga bikin tenang. Karena itu tempat sholat pun bikin tenang. Alhamdulillah di kampus ini ada masjid. Kalau dipakai konsep itu enak. Sebelum ke kelas, datang ke masjid. Sholat dua raka. Berdoa dengan baik supaya berkah belajarnya. Saya dulu waktu mau ujian sidang. Orang masuk ke kelas. Saya ke masjid. Itu saya biasakan sejak di pesantren. Saya sudah mulai itu. Orang ujian ke kelas. Saya ke masjid. Apa yang dikerjakan di masjid? Sholat, baca, belajar. Ya bukan cuma sholat gak belajar. Itu jauh Cepi. Tetap belajar juga. Di ke masjid sholat, sholat. Dan sering kejadian. Malamnya tuh sering mimpi. Besok ujian biologi malam mimpi tuh. Habis baca, ketiduran, mimpi ngerjain soal biologi. Besoknya sama dengan yang dikerjain tadi malam. Sering begitu. Pas S2 itu, satu kali, itu menarik juga tuh. Saya sedang rapat. Dosen dulu saya mengajar di kampus di Jakarta. Terus sedang rapat. Ditelepon tiba-tiba. Besok ujian katanya. Sidang. Sudah gak apa-apa, saya berangkat. Saya berangkat bawa itu. Kemudian persiapan, tesis dan sebagainya. Orang pergi masing-masing dan ke kelas dipinggian saya ke masjid. Salat dua rakan. Situ kemudian berdoa. Minta keberkahan, minta ketenangan datang. Masuk kemudian ke ruang ujian. Apa yang kita bawa? Aura masjid. Tenang. Bukan aura kegelisahan akan sidang. Bawa aja tenang masuk situ. Ditanya. Mama ana minhaj. Tesis saya manhaj ibn Aqil fisyar al-fiya ibn Malik. Metodologi ibn Aqil dalam menjelaskan al-fiya ibn Malik. Ditanya mama ana minhaj. Penguji profesor menanya. Saya bilang, Prof itu bukan minhaj. Manhaj. Kalau minhaj begini, begini, begini. Kalau manhaj begini, begini, begini. Apa anda hafal Al-Quran? Mau pakai riwayat apa sebenarnya? Apa anda hafal al-fiya sedikit? Cuma di babanan mau tanya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Penguji kedua? Tidak cukup. Penguji ketiga? Anda dulu belajar di mana? Diajak ngobrol. Terus ketawa. Kita cuma lima menit. Abis itu keluar. Teman di luar tanya. Entung kenapa ketawa? Ya pengujinya ketawa saya ketawa. Masa penguji ketawa saya sedih? Saya keluar. Udah dapat A+. Mudah cuma ke masjid aja. Sholat. Yang dibawa ketenangan. Tenang. Enak sholat itu bikin tenang. Makanya tempatnya pun bikin tenang. Beda untuk masuk masjid dengan masuk kelas. Beda masuk masjid dengan masuk rumah. Karena itu para pedagang dulu. Pebisnis dulu. Pengusaha dulu di masa Nabi. Sebelum merangkat dimulai dari masjid. Pulang kantor ke masjid dulu. Pulang kebun ke masjid dulu. Pulang dagang ke masjid dulu. Merangkat. Minta taufik dari Allah. Supaya kemudahan dalam bekerja. Pulang-pulang dari pekerjaan. Minta kemudahan kepada Allah dan rahmatnya. Supaya berkah hasil kerjanya. Makanya pulang ke rumah yang dibawa bukan aula kantor. Bukan aura kebun. Bukan aura kemacetan. Aura masjid. Orang rumah mendapatkan haknya dari suami. Haknya dari ayah. Pada anak yang sudah menunggu lama itu. Di pulang-pulang itu tenang. Di kadang-kadang di kantor ada masalah. Di kampus ada masalah. Di jalan macet. Pulang ke rumah. Anak sudah menunggu-nunggu. Tidak mendapatkan haknya. Yang bikin capek di jalan. Yang ngelaksanin. Itu yang bikin amarah. Yang kena amarah. Anak-anak di rumah. Papa. Diam kamu. Kenapa sih? Kamu lagi ikut-ikutan. Pintu kena. Apa salahnya pintu? Jepak. Tuh. Tapi kalau kemasjid kan beda. Makanya mas itu bikin tenang. Kurang surah kedua ayat 125. Ketika kami jadikan kata Allah Ka'bah. Dan turunannya. Turunan Ka'bah itu masjid. Makanya sholat di masjid. Menghadap ke kiblat Ka'bah. Tempat yang paling menenangkan di bumi dan pusat spiritual kehidupan manusia. Puncaknya Ka'bah. Makanya sedalam apapun punya masalah. Sekuat apapun kalau di depan Ka'bah itu Allah. Tenang. Tiba-tiba nangis. Beban hilang aja. Walaupun solusi belum datang. Tenang. Saya berdoa mudah-mudahan yang belum pernah berada dekat Ka'bah. Insya Allah disegerakkan insya Allah. Tidak cukup dengan amin. Nabung. Nabung. Ya nabung dari sekarang. Usaha dari sekarang ikhtiar. Nabung. Nabung. Siapin. Berangkat. Umrah. Haji. Nabung. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya